Belajar diri pimpin dan belajar memimpin Ketahuilah bahwa orang-orang yang kaya Bisa membangun bangunan yang begitu mega Bertingkat-tingkat Memiliki fondasi yang kokoh Bahkan tahan terhadap gempa Tetapi mereka-mereka belum tentu bisa membangun jiwa Bisa membangun hati Bisa membangun motivasi Hidup selaras dengan tatanan syariah Selaras dengan keteladanan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Belum tentu Tidak bisa ditukar Keikhlasan Di rung-ruh jiwa Pemimpin kodok, keluarga, para budu, dan santri Inilah yang menjadikan kita ini lebih kaya Daripada mereka yang kaya-kaya secara ramah Anak-anak Anak-anak Kepemimpinan kodok, kodok, santri Jelas Adalah sebuah siklus Adalah sebuah sunatullah Adalah pembekalan modal besar Modal besar Kalau anak-anak laku Menghadapi sebuah tantangan Tantangan kehidupan Setelah menimba ilmu Menimba pengalaman Di pondok ini Hidup dalam medan Perjuangan yang lebih luas di masyarakat Istiqomah menjalankan amanah Itulah nomor satu Yang harus kita tepunin Ya semua panca jiwa Moto pondok Harus tetap kita jalankan Karena Kita sebagai santri Harus menjadi uswah hasanah Untuk seluruh Jajaran di muka bumi ini Terutama Untuk ada di kelas kita Dari kelas 1 sampai kelas 5 Selamat yang terpilih Semoga menjadi ketua yang terbaik Di angkatannya Menjadi contoh Dan uswah hasanah Untuk ada di kelasnya Kesan saya untuk ketua OSIS Tahun 2021 sampai 2021 2022 masinggi Semoga bisa membawa perubahan Yang lebih maju Untuk pesantren latangsa Dan semoga Untuk penurusan tahun ini Lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesan saya untuk ketua DKG Masa Itma 2021-2022 Semoga bisa membawa pramuka Menjadi kegiatan yang lebih menyenangkan Tanpa mengurangi intensitas materi Yang diberikan kepada Andika Dan semoga bisa membawa pramuka Menjadi kegiatan yang lebih baik lagi Bisa menarik minat para Andika Agar lebih semangat lagi Menjadi kegiatan pramuka Dan bisa membawa pramuka Menjadi salah satu hal yang mengharumkan Amalatansa Terima kasih